menjawab ya itu menurut menurut anda di dalam Al-Quran itu ada berapa kali disebut Nabi Muhammad ya paling banyak itu Nabi Musa disebutkan Nabi Muhammad itu sedikit terus masalahnya ada berapa kali Nabi Isa Nabi Isa setelah itu di bawah Nabi Musa tapi Nabi Musa paling banyak berarti lebih banyak Nabi Muhammad atau Nabi Isa lebih banyak Nabi Musa dong Isha Al-Masih lebih banyak Nabi Musa kalau mau banding-bandingin tapi kalau Muhammad sama Isa kalau dari Nabi Isa tentu lebih banyak Nabi Isa tapi masalahnya kenapa gak ambil sekalian yang lebih banyak Nabi Musa gitu dan apa pertanyaannya kemana arah pertanyaannya ini karena Kristen meyakini Yesus adalah Allah kan begitu gak tunggu dulu apakah parameter kebenaran itu ketika nama seseorang disebut lebih banyak di dalam kitab suci maka dia bisa dikatakan adalah Tuhan saya tanya itu parameternya dulu bukan itu maksud saya nah jadi parameternya dulu dong kenapa umat Islam tidak mengikuti ajaran Nabi Isa boleh kita buktikan siapa yang mengikuti ajaran Yesus saya atau anda bisa Yesus disunat kalian disunat gak Yesus tidak makan babi kalian makan babi tidak Yesus sholat pada malam-malam kami sholat gak kalian sholat gak malam-malam kalian berdoa gak malam-malam Yesus ya saya akan jawab ini bentar kalian kan bertanya kamu bertanya kenapa kamu tidak ikuti ajaran Nabi Isa mana yang tidak kami ajarin Yohanes 17 saya tiga kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Tuhan Tuhan kami berapa Tritunggal satu-satunya Allah lalu kenapa kamu tuduh kami tidak mengikuti ajaran Yesus sekarang pertanyaan saya siapa yang mengajarkan kamu untuk menyediakan Yesus sebagai Allah sumbahan Yesus ajarkan itu siapa yang mengajarkan kamu untuk menghalalkan makan babi Yesus ajarkan itu siapa yang mengajarkan kamu untuk membatalkan hukum Torah dan tidak melakukan hukum-hukum di Torah seperti orang Yahudi Yesus ajarkan itu tidak ada saya bisa tunjukkan itu sejak kapan Yesus membawa ajaran Kristen tidak ada jadi kalau kamu bertanya seperti itu saya sudah bilang kamu tanya baik-baik kita jawab baik-baik tapi kalau seolah kamu membawa sebuah tuduhan bahwa kami tidak mengikuti Nabi Isa saya bisa pastikan kami lebih Kristen daripada kamu bila kita buka data dalam Injil Lukas dengan Injil Lukas Yesus itu mengajarkan doa Bapak kami kenapa Islam tidak mengikuti coba tunjukkan kepada saya oh kami berdoa kepada Bapaknya Yesus bukan kepada Yesus kenapa kalian berdoa kepada Yesus kalau Yesus ajarkan doa Bapak kami kenapa kalian berdoa kepada Yesus doa yang diajarkan Yesus adalah doa Bapak kami kenapa Islam tidak coba bacakan doa Bapak kami di dalam Kitab Lukas Bapak kami yang di surga nah siapa yang dimintai doa itu oleh Yesus yang dikuduskan Bapak kami yang di surga ya sudah kami berdoa kepada Bapaknya Yesus bukan kepada Yesus siapa yang mengikuti Isa Yesus saya atau Anda kita keluarga kami yang laki-laki atau kalian Yesus disunat gak disunat dari ke-8 kalian disunat gak sunat oh yang disunat berarti ikut tapi bahaya kamu kalau disunat kata Paulus kalau kamu disunatkan maka Kristus tidak berguna lagi bagimu wah bahaya ini kata Paulus ya nih dalilnya aduh orang Kristian sunat enggak ini saya bacakan aja saya tidak sedang menuduh saya baca saya gak suka kalau gak baca dalil gitu ya ini kalau orang Kristian bersunat ini berbahaya karena gak berguna lagi Kristus bagi kalian ya karena sunat itu untuk orang Yahudi menurut nah bentar bentar ya bentar saya kasih data aja lah nah siapa yang disunat tidak berguna lagi Kristus baginya ya bentar bentar itu ada di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 3 ayat 2 saya bacakan ya sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu jikalau kamu menyunatkan dirimu Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu jadi serba salah kalau yang udah sunat udah jadi Islam aja lah itu konteksnya karena kalau si dia membuat sunat itu karena mengikuti hukum Taurat itu menjadi salah lah kalau gitu ngapain sunat kalau gitu ikut-ikutannya ngapain karena memang sunat itu adanya di hukum Taurat lah terus kalau gitu ngapain sunat boleh saya tanya itu di kitab mana Paulus ngomong kayak gitu itu Galatia Galatia pasal 5 kan saya udah bacakan Galatia 5 2 nah Galatia itu dimana Galatia itu ada surat Paulus ke orang Galatia ya tabar itu konteksnya itu bukan bagi orang Yahudi Paulus adalah rasul berarti kamu yang bersunat tadi itu Raya Hudi yang barusan bersunat itu Raya Hudi bukan siapa tadi Alec ya Alec kamu sunat ya bukan dong nah kamu Raya Hudi bukan Bukan ah ya sudah berarti kena Alec tapi mempertahankan adat istiadat itu menjadi salah karena Tuhan itu datang bukan untuk saya tanya dari mana informasi sunat itu informasi sunat nah kalau Alec tentu kalau Alec ini tidak persalahkan ya kenapa Alec banyak 70% orang di Eropa sana bersunat kena faktor kesehatan Masya Allah Tuhan memerintahkan sunat melalui Abraham kami mengikutinya ternyata secara medis sunat sangat berpengaruh baik untuk manusia lalu kalian Kristen mengikuti Paulus yang tidak melaksanakan sunat lalu kalian bertanya pada kami kenapa kau tidak ikuti Nabi Isa kenapa kau tidak ikuti Yesus lalu saya bawa bukti sedangkan Yesus yang adalah sembahan kalian Tuhan kalian pun disunat dan kami Umar Isam disunat yang laki-lakinya lalu Yesus itu berdoa pada malam-malam hari apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri tentu tidak dia berdoa kepada Bapaknya lalu kepada siapa kalian berdoa kalian berdoa kepada Yesus kami berdoa kepada siapa pada Bapaknya Yesus oke saya bahas yang sunat dulu ya kita balik lagi jangan lari-lari jangan lari-lari tadi konteksnya kan tuduhannya bahwa saya dikatakan Umar Isam tidak dikatakan mengikuti Nabi Isa saya sudah jawab pada hal tadi Injil ajaran Nabi Isa itu diberikan kepada kaumnya walaupun begitu kami muslim sangat percaya yang namanya Tuhan secara fundamental pasti memberikan ajaran mulai dari Adam sampai nanti kiamat pasti yang fundamentalnya itu sama tapi syariat pasti berbeda karena konteks waktu yang kita alami dari Abraham waktu dan antropologi di jamannya Isa Musa berbeda gak mungkin syariatnya bisa sama zamannya Isa tidak ada handphone zaman kita ada handphone zamannya Musa kehidupan orang Bani Israel di bawah tekanan untuk Firaun gak mungkin sama syariatnya dengan kami lalu ketika kalian bertanya apakah kalian percaya Injil dan Tuhan kami bilang secara gamblang kami percaya tapi untuk Bani Israel pada masanya kenapa kalian bilang kenapa gak ikut itu pertanyaannya sudah bertebrakan dengan penjelasan saya di awal lalu kami sudah jelas saya sudah jelas dari tadi Injil itu dari Tuhan untuk umat Nabi Isa kok ibu gak ikuti ajaran Isa kan pertanyaannya udah bentrok dengan jawaban saya di awal meskipun bentrok tetap saya jawab walaupun kalian bilang bentrok mari kita buktikan siapa yang mengikuti Nabi Isa kan itu poinnya jadi bertanyalah konteks Islam kepada kami karena kalau tidak saya pastikan saya bisa mendebat kalian karena saya belajar kitab suci kalian saya baca saya ingat dengan ayat-ayat yang ada di kitab kalian itu semuanya yang penting-penting ayat itu tentang bagaimana Musa bagaimana Daud bagaimana ada haji di dalam kitab Masmur bagaimana tentang Yesus yang bahkan dia sendiri berpuasa 40 hari 40 malam dia dicobai saya ingat saya ingat saya ingat bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwasannya kehidupan kekal itu bisa didapat dengan mengikuti perintah Taurat lalu menjual harta dan jual berikan kepada orang miskin baru ikut Yesus terima kasih